Intro Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Tangerang Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lomusulia'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, ada apa dengan saya yang tak menangis saat melihat saudara saya meninggal? Saat sepupu saya meninggal, saya merasa sedih Namun mata amat susah menangis untuk meneteskan air mata Waktu kakek saya meninggal juga sama Bahkan saat guru pesantren saya meninggal, mata saya hanya berkaca-kaca Ingin saya meluapkan kesedihan dengan air mata Kenapa saya begini Buya? Apa saking banyaknya dosa dan kedengkian di hati saya? Tangis itu segedar tanda kalau orang itu lembut hati Tapi tangis itu juga bisa jadi tanda kalau itu cengeng Dan sifat celek, dikit-dikit nangis Sampai gak ketahuan ini nangis karena sedih atau Nangis biasa Bahkan ada di Indonesia ada lagi air mata buaya Bahkan itu bukan jaminan tangis itu kalau orang itu betul lembut hati Ada orang yang tidak pernah bisa nangis Tapi dia lembut hati Dia kalau ada orang punya masalah Dia tidak pernah menangis Tapi dia langsung pulang ke rumah selesaikan Apa sih? Hutang bayang Ada orang nangis tak gak pernah nolong Model apa itu? Ya Allah kasihan Masya Allah kasihan Gak keluar duit Mana yang lebih penting coba? Ada orang Masya Allah Lalu pulang nyelesaikan masalah Dan seperti itu Jadi tidak jaminan nangis itu akan kelembutan hati Akan tetapi Yang namanya nangis itu tanda Kalau kita lembut hati Ada orang meninggal Bahkan ada ketambahan di situ Sampai dikatakan Yang namanya sabar yang sesungguhnya itu Di saat kita itu mendapatkan benturan yang pertama Mendengar berita musibah Orang tuanya Anaknya meninggal Dia langsung tata hatinya Hebat Dia ambil oleh Allah dan sebagainya Kalau dia bertahan tidak menangis Sah Bukan Ya Allah teganya Tidak menangis Oh gak ada jaminan itu Jadi bukan jaminan Baik Ini urusan menianek Tapi kalau urusan pribadi kita dengan Allah Namanya tobat Itu penting sekali Makna tangis Tapi tangismu di saat sendiri Bukan depan orang nangis Waktu di kamar sendiri Gak bisa nangis Ini tangis buaya tadi itu Makanya Sampai dikatakan Apa boleh nangis di depan orang Nabi pernah menegur orang Nangis di depan orang Ya Kalau itu di rumahmu Kau boleh begitu Cuman Nabi juga tidak melarang Suatu ketika ada orang nangis Yang dilarang Nabi Soalnya nangisnya orang pura-pura Di depan orang bisa nangis Waktu sholat sendiri Gak bisa nangis Itu problem dia Nangisnya nangis pura-pura Wah di depan orang Sebab nangis itu nular loh ya Ada orang nangis Gitu bisa nangis Padahal dia tidak khusus Nangis Tidak enak Tidak nangis Nangis juga Wadilah apa itu Jadi bukan ukuran Kita adalah tangis Anda tidak usah terlalu khawatir Karena apa Anda pengen nangis saja Itu kelembutan hati kok Buktinya anda pengen nangis Dia pun tidak bisa nangis Itu memang Organ anda itu Memang kurang air mata Itu Bukan karena hati anda Kurang lembut InsyaAllah Buktinya pengen nangis Saya pengen Menumpahkan rasa Penyesalan saya Tapi tidak nangis-nangis Tapi sudah menumpahkan penyesalan Dengan bertobat Kalau itu desa Baik Itulah masalah tangis Nabi menangis Dan juga nangis Bukan kerjaan perempuan Nabi laki-laki menangis Sampai beliau berkata Waktu Ibrahim putra beliau Sayyidina Ibrahim wafat Putra beliau Lagi lucu-lucunya Lagi mulai bisa bertutur Dua tahun Tiga tahun umurnya Nabi menitikkan air mata Putra laki-laki Satu-satunya Mata ini menangis Berkata Mata ini menangis Dan hati bersedih Tapi aku tidak boleh melakukan Apa yang Allah murkai Maka anda boleh menangis Sebagai seorang laki-laki Jangan dibaruh Jenggotan Berewak Nangis Tidak bisa ngomong gitu Biasa nangis Wajar Orang nangis Baik Semoga tangis kita Tangis yang berarti Tangis karena kerinduan Kepada Allah Tangis karena takut Dosa-dosa Allahuakbar Biar cerita tanah Biarin 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 Terima kasih.